Kami persembahkan program Santa Panrohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. Itu juga lah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Ibrani Pasal yang ke-13 ayat yang ke-12. Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Judul Renungan kali ini di luar perkemahan ditulis oleh Tim Gustafson. Sahabat Odibi Jumat adalah hari pasar, di sebuah kota kecil tempat saya dibesarkan di Ghana. Meskipun telah lama berlalu, saya masih ingat, sebuah lapak di pasar itu. Jari tangan dan kaki pedagang di lapak itu telah terkikis oleh penyakit kusta. Wanita pedagang itu meringkuk di atas tikarnya dan mengambil dagangannya menggunakan ciduk yang terbuat dari labu kering yang dikosongkan isinya. Banyak orang yang menghindarinya. Namun, ibu saya bersikukuh untuk berbelanja dari wanita itu. Saya hanya melihat wanita itu pada hari pasar dibuka. Pada hari-hari lain, ia menghilang dengan pergi ke luar kota. Pada zaman Israel kuno, penyakit seperti kusta membuat para penderitanya harus hidup di luar perkemahan. Mereka hidup dalam pengucilan. Hukum Taurat menyatakan bahwa penderita kusta harus tinggal terasing. Imamat pasal yang ke-13, ayat yang ke-46. Selain itu, bangkai hewan korban persembahan juga dibakar di luar perkemahan. Pasal 4, ayat yang ke-12. Artinya jelas, tentunya daerah di luar perkemahan bukanlah tempat yang layak untuk didiami. Kenyataan pahit ini menjadi syarat dengan makna ketika kita membaca pernyataan tentang Yesus di Ibrani pasal yang ke-13. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Ayat yang ke-13. Fakta Yesus disalibkan di luar pintu gerbang kota Yerusalem menjadi poin penting ketika kita mempelajari sistem korban persembahan yang diterapkan oleh orang Ibrani. Kita ingin dikenal, dihormati, dan hidup dengan nyaman. Namun, Allah memanggil kita untuk pergi ke luar perkemahan, ke suatu tempat yang hina. Disanalah kita akan menemukan si pedagang yang menderita kusta. Disanalah kita akan menemukan orang-orang yang telah ditolak dunia. Tetapi disana juga, kita akan menemukan Yesus. Sahabat Todibi, apa respon Anda saat pertama kali bertemu dengan orang asing dan orang yang tidak diterima oleh umum? Bagi Anda, apa bentuk nyata dari tindakan pergi kepada Yesus di luar perkemahan? Bapak terima kasih karena Engkau tidak pernah membeda-bedakan siapapun. Terima kasih karena Engkau rela menderita di luar perkemahan. Demi diriku. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Deliberate Ministries di 021-2902-8950. WhatsApp 0878-7878-9978 Email Indonesia at odb.org Tuhan Yesus memberkati.